Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu baru jumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu Sekaligus mengingatkan Terkait dengan tugas CGP Terutama di CGP Angkatan 11 Bahwasannya di hari ini ya Hari Jumat ya 26 Juli 2024 Itu adalah jadwalnya Untuk elaborasi pemahaman ya Bersama dengan instruktur Dan juga pengerjaan koneksi antarmateri Bapak Ibu kira-kira seperti apa ya Untuk koneksi antarmateri Kalau untuk elaborasi pemahaman Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu sudah terbiasa ya Bapak Ibu silahkan tuliskan pertanyaan Kemudian Bapak Ibu nanti akan terjadwal secara khusus ya Untuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan kegiatan sinkronus ya Bersama dengan instruktur Di elaborasi pemahaman Dan biasanya sudah ada jadwal Jam berapa Kemudian Siapa yang nanti akan menjadi instruktur ya Nama instrukturnya juga nanti akan terlihat Nah Bapak Ibu disini saya akan jelaskan Untuk koneksi antarmateri ya Di modul 1.3 Nah seperti apa tugas CGP di koneksi antarmateri ya Di 1.3 Bapak Ibu disini sudah ada Penjelasan ya dari LMS bahwa Tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mengaitkan ya materi yang telah dipelajari Dan materi yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan Yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif Bapak Ibu di tahap ini Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antarmodul Yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan pematik sebagai berikut Bapak Ibu berarti nanti memengkaitkan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ya Nah disini ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu respon Yaitu adalah apa yang Bapak Ibu pahami Mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan keajar Dewantara Dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya Dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA ya Di sekolah Bapak Ibu Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan ya Visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas Kedalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat Ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya Berarti Bapak dan Ibu nanti merevisi dan merumuskan kembali ya Visi Bapak dan Ibu Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa membuat orang yang membacanya itu bersemangat Ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang membacanya Nah disini saya sudah membuat Bapak Ibu ya Contoh ya Contoh koneksi antar materi Di modul 1.3 Visi guru penggerak Menggunakan aplikasi Canva ya Nah disini ada identitas Seperti biasa Kemudian ada pertanyaan pematiknya Saya tuliskan kembali Kemudian disini adalah visi saya ya Yaitu menguatkan keterampilan murid dalam bidang komunikasi di depan umum atau public speaking Sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pendampingan individu Kemudian disini juga ada pertanyaannya saya tuliskan kembali Ya kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan pelajar di Wantara Dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif Nah disini saya tulis Bapak Ibu bahwa pendidik memiliki peran yang sangat penting Yaitu memahami karakter dasar seorang murid yang sejak lahir sudah membawa karakter yang unik Berbeda-beda memberikan pendidikan yang berpihak pada murid Serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat jaman Ya sesuai dengan filosofi pendidikan keajar di Wantara Kemudian berikutnya saya juga menuliskan Untuk mewujudkan sebuah visi yang telah disusun tersebut Maka saya sebagai seorang guru harus memahami potensi dasar setiap murid Terutama dalam bidang keterampilan berkomunikasi Sesuai dengan paradigma dan model inquiry apresiatif Maka saya harus lebih banyak mendengar aktif Berkomunikasi kepada murid tentang hal apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya Kemudian di sekolah saya Saya akan berkomunikasi, berkolaborasi dengan sesama guru Pihak masyarakat dan juga orang tua Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan nyaman bagi murid Sehingga murid dapat belajar dengan penuh semangat dan merasa nyaman dan aman Kemudian para murid tidak perlu lagi malu Apalagi takut untuk memberikan pendapat atau menyampaikan inspirasinya Terutama dalam mengembangkan keterampilan Dalam praktek berkomunikasi di depan umum Murid menjadi lebih bersediri dan penuh semangat Untuk mengembangkan potensi terbaiknya Kemudian dan pada akhirnya Visi saya menguatkan keterampilan murid Dalam bidang komunikasi di depan umum atau public speaking Sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila Melalui pendapatan individu dapat terwujud Dan yang paling penting adalah Murid-murid dapat belajar dan meraih cita-citanya dengan rasa bahagia Ini adalah contoh ya koneksi antar materi Saya mengkaitkan materi di modul 1.1, 1.2, dan 1.3 Bapak-Ibu ya Sehingga nanti visi yang sudah saya revisi dan saya prakarsakan ya Bisa dapat terwujud Yaitu intinya adalah Menguatkan keterampilan murid Dalam bidang komunikasi di depan umum By public speaking Sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila Melalui pendampingan individu Dan pada akhirnya nanti adalah Murid-murid yang belajar ya Dan meraih cita-citanya dengan rasa bahagia Bapak-Ibu ya itu adalah informasi dan sedikit penjelasan Terkait tugas CGP di modul 1.3 Koneksi antar materi, visi guru penggerak Semoga sedikit memberikan gambaran Dan penjelasan pemahaman Sehingga Bapak-Ibu nanti bisa mengerjakan dengan baik Bapak-Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Semoga diberikan pelancaran di dalam Menjalankan tugas Mengerjakan tugas-tugas CGP Dan mendapatkan nilai yang terbaik Bapak-Ibu terima kasih Silahkan di like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh